Terima kasih Berawal dari membintangnya sebuah sinetron stripping yang sama dan selalu menghabiskan sebagian besar waktu bersama di lokasi syuting Membuat dua artis cantik Jessica Mila dan Michelle Joan berjalan semakin dekat Hingga kini menjalin hubungan persahabatan Meski sekarang sudah jarang bertemu, mengingat sudah tak memiliki satu proyek bersama Namun bukan berarti persahabatan keduanya terhenti di situ saja Melainkan Mila dan Michelle selalu berusaha meluangkan waktu untuk bisa sekedar bertemu Bahkan tak jarang usai pertemuan baik Jessica dan Michelle mengabadikannya ruat foto Lalu mengunggahnya ke akun Instagram masing-masing Sering pergi bareng, olahraga bareng, jalan-jalan bareng, selalu cerita-cerita gitu sih Sebenarnya basic sih, cuman ya komunikasinya aja kan yang penting Sebagai sahabat yang kerap menghabiskan waktu bersama tentu sudah saling mengetahui karakter masing-masing Seperti halnya dengan Mila dan Michelle Bahkan kurang lebih dua tahun bersahabat, Michelle dan Jessica sudah banyak melewati suka duka Lantas adakah sifat yang tidak disukai oleh Mila dan Michelle? Ada yang gak aku suka sih, maksudnya yang Kamil kan maksudnya dia tuh tipe-tipe ibu perih gitu loh Yang baik-baik, kalem, suka naseatin, kayak gitu Jadi gak ada sih, aku cuman suka gak bete juga sih Cuman yang harus dikurangi mungkin melet Mungkin kadang-kadang dia itu saking baiknya Jadi dia suka kayak terlalu ngikutin maunya orang gitu Kadang-kadang kalau misalnya sama pacar aku suka gemet sendiri Kayak tadinya dia maunya misalnya kemana Tapi karena misalnya pacarnya kayak lebih pengen kesini kayak yaudah dia ikut aja gitu Atau enggak, ya pokoknya adalah hal-hal yang kayak dia lebih ngikut orang gitu Karena cuman lebih kayak, iya lebih pasrah kayak yaudah deh gitu Kayak yaudah ikut aja gitu-gitu Nah aku kan tipe yang kayak Kalau aku lagi ya lebih tegas Kayak aku mau A, ya A, aku harus A ya A gitu loh Jadi gak bisa terlalu dipekarungin Jadi dia pun gak gemet sendiri kayak Tak hanya sering menghabiskan waktu bersama Hubungan persahabatan yang terjalin antara keduanya Tentu sudah memupuk rasa kepercayaan yang begitu dalam Tak heran bila baik Jessica dan Michelle kerap saling curhat dan berbagi cerita Salah satunya seputar hubungan asmara Enggak sih, kita gak pernah berantem Kita curhat sih pasti sih Kalau misalnya masalah pribadi, masalah kerjaan apa-apa Biasanya kita cerita Dia gak pernah galak Dia anaknya happy terus Jadi enggak sih, kita kalau masalah percintaannya cerita-cerita gitu Cuman enggak, ini sih kalau Kamila sih jarang galak Dia mau happy terus Seringan Michelle ya Bukan hanya membicarakan kisah persahabatan mereka saja Mila juga buka suara seputar kehidupan asmarannya dengan pujaan hati Misha Chandra Winata Meski kini hubungannya dengan saudara kemar Marshal itu sudah mendapat lampu hijau dari ibunda tercinta Namun dengan tegas, wanita 24 tahun ini menampik bila akan segera menikah Mengingat bila masih mengutamakan karirnya di dunia hiburan tanah air Ya kalau misalnya lampu hijau untuk pacaran ya sudah Cuman kalau untuk menikah sih mamaku masih kayak nanti dulu Kamu karir dulu aja, blablabla gitu Ya orang tua sih ya kita kan anak-anaknya juga udah besar ya Jadi ya dibiarin aja Kalau untuk menikah sih mamaku juga menyarankan nanti dulu gitu Atau siapa Atau siapa Atau siapa dia Kita belum 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 lah Kita malah lebih sering ngomongin kerjaan karena emang masing-masing lagi pengen fokus sama karir Jadi itu kepikiran aja kan kayak Kalau aku kan lebih baru jadi aku kayak nanya pendapatnya Kamila apa segala macem Enggak sih, gak mungkin dia ngomong kayak gitu Dia gak mungkin bilang mau nikah di akhir tahun ini Mungkin itu Marshal kali mau nikah Misha sih belum Kita gak ada rencana mau nikah akhir tahun ini Belum direncanain lah Jalanin aja Kalau nanti udah waktunya Pastikan akan siap sendiri ya Tak berbeda jauh dengan Mila dan Misha Hubungan asmara Michelle Johan dan kekasih hatinya Chris Lauren Kini juga berjalan semakin mesra saja Hal ini pun terlihat di akun Instagram keduanya Wanita 23 tahun ini satu pendapat dengan sahabatnya Tak ingin segera menikah mengingat usianya masih terbilang muda Gak ada target juga sih aku sesiapnya aja Kan maksudnya nikah itu kan bukan cuma tinggal bilang Iya terus kan banyak pihak yang dilibatkan Pikirin masa depan juga Ntar punya anak gimana Jadi emang gak gampang gitu kan Jadi ya harus tunggu siap dulu Dan sekarang juga masih muda Masih banyak yang pengen digejar Bahagiain orang tua Keluarga aku sih selalu support apapun yang jadi pilihan aku Yang penting akunya seneng gitu Balik lagi ke akunya Karir dulu aja blablabla gitu Ya orang tua sih ya kita kan anak-anaknya juga udah besar ya Jadi ya dibiarin aja Kalau untuk menikah sih mamaku juga menyarankan Nanti dulu gitu Atau siapa Atau siapa Atau siapa dong Kita belum 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 lah Kita malah lebih sering ngomongin kerjaan Karena emang masing-masing lagi Pengen fokus sama Karir Jadi itu kepikiran aja kan Kayak Kalau aku kan lebih baru Jadi aku kayak nanya pendapatnya Kamila Apa segala macem Enggak sih Gak mungkin dia ngomong kayak gitu Dia gak mungkin bilang mau nikah di akhir tahun ini Mungkin itu Marshal kali mau nikah Misha sih belum Kita gak ada rencana mau nikah Akhir tahun ini Belum direncanain lah Jalanin aja Kalau nanti udah waktunya Pastikan akan siap sendiri ya Tak berbeda jauh dengan Mila dan Misha Hubungan asmara Michelle Jowan dan kekasih hatinya Chris Lauren Kini juga berjalan semakin mesra saja Hal ini pun terlihat di akun Instagram keduanya Wanita 23 tahun ini satu pendapat dengan sahabatnya Tak ingin segera menikah mengingat usianya masih terbilang muda Gak ada target juga sih aku sesiapnya aja Kan maksudnya nikah itu kan bukan cuma tinggal bilang Iya terus kan banyak pihak yang dilibatkan Pikirin masa depan juga Ntar punya anak gimana Jadi emang gak gampang gitu kan Jadi ya harus tunggu siap dulu Dan sekarang juga masih muda Masih banyak yang pengen dikejar Bahagiai orang tua dulu lah Keluarga aku sih selalu support apapun yang jadi pilihan aku Yang penting akunya seneng gitu Kelarik lagi ke akunya kan Nah tadi itu kisah persahabatannya ya Lucu sekali Pasti biasanya mungkin ngobrol bareng Udah kebayang gitu Kalau cewek sahabatan nyalon bareng Ngegosip bareng ya kan Pokoknya hal-hal yang seru pasti bersama-sama Nanti kita doakan terus persahabatannya Sampai pernikahannya masing-masing punya anak Itu baru seru Itu baru namanya kompak Sampai orang tua mungkin nanti Dikasih judul baru bareng ya kan Jadi orang tua anaknya yang main Itu lebih keren lagi Suaminya juga kan Calon suaminya nih pacar-pacarnya Selebritis juga Pemain juga Nanti bareng keluarga lagi Itu lebih seru lagi Dari kita oleh kita untuk kita Honornya Oke ya Setelah ini pemirsa Ada Nikta Gina nih Yang mau bercerita tentang Perkembangan sang anak tersayang Aduh udah seperti apa ya Kita juga penasaran Berita seringkatnya sesaat lagi Tetap di Inset Pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!